Al-Fatihah Al-Fatihah Salam sehat untuk kita semua di pagi yang indah ini Mari Bapak Ibu sekalian Sebelum kita memulai aktivitas kita Kita terlebih dahulu mendengarkan Prima Tuhan Kita berdoa Segala hormat dan puji kami sampaikan ke hadiratmu Ya Allah Bapak Atas penyertaanmu di pagi yang indah ini Kami masih diberikan nafas kehidupan Terima kasih Allah Bapak yang baik Dan sebelumnya kami akan melakukan aktivitas kami Kami akan terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan Berfirmanlah ya Bapak Karena kami telah siap untuk mendengarkannya Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Rendungan kita pada hari ini Yaitu hari Jumat Tanggal 17 November 2023 Yaitu Dari 2 Thessalonica 3 Ayat 16 Demikian firman Tuhan Dan ia Tuhan damai sejahtera Kiranya mengaruniakan damai sejahteranya Terus menerus Dalam segala hal Kepada kamu Tuhan menyertai kamu sekalian Demikian pembacaan firman Tuhan Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan Setiap orang pasti menghendaki Dan mengharapkan hidupnya Penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian Atau damai sejahtera Bukan pertikaian, keributan, atau peperangan Hidup di dalam kedamaian atau damai sejahtera itu Pasti memberikan sukacita dan kebahagiaan Itu sebabnya kita selalu menerima nasihat dan ajaran Agar memelihara kedamaian itu Tuhan ingin kita memiliki damai dalam setiap kehidupan kita Kedamaian dapat datang kepada individu Hanya melalui penyerahan diri tanpa syarat Penyerahan diri kepadanya yang adalah Raja damai Yang memiliki kuasa untuk menganugerahkan kedamaian Apakah kita mempunyai damai sejahtera? Jika kita menghendaki atau menginginkan merindukan hal ini Maka sangat penting kita pahami Dan ketahui Siapakah sumber kedamaian atau damai sejahtera yang benar itu Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman Tetapi soal kebenaran damai sejahtera dan sukacita oleh roh kudus Roma 14 ayat 17 Dari ungkapan Rasul Paulus ini Kita memahami bahwa sumber damai sejahtera itu adalah alam Damai sejahtera itu adalah salah satu dari bagian kerajaan alam Dengan demikian bahwa kedamaian atau damai sejahtera Bukanlah datang dari dunia ini Atau dari pemikiran dan ide manusia Manusia hanya sebagai penerima dan pelaku kedamaian itu Tetapi sumber dan asalnya adalah Allah sendiri Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan Damai sejahtera yang diberikannya berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia Tidak dipengaruhi oleh kondisi kesehatan kita Tidak terganggu oleh status kita Damai sejahtera yang dikaruniakan Tuhan kepada kita Pada saat ini setiap harinya Hendaklah senantiasa baru Tujuannya adalah agar damai sejahtera itu senantiasa ada di dalam hati kita Kekal dan tidak terganggu oleh berbagai situasi dan peristiwa yang kita alami setiap hari Baik sukacita maupun dukacita Hendaknya kita memiliki damai sejahtera dan kebahagiaan yang murni Hanya diperoleh jika kita memperhatikan perintah-perintahnya Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan Rahasia dari damai sejahtera itu terletak pada hubungan kita dengan Yesus Kristus Dialah damai sejahtera kita ketika Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita Dan saat kita diubah menjadi semakin serupa dengannya Damai sejahtera itu menjadi nyata Hal-hal seperti penyakit, kesulitan, keuangan, atau bahaya lain mungkin saja kita alami Tetapi damai sejahtera meyakinkan kita bahwa Allah memegang hidup kita di tangannya Pemahaman inilah yang kita terima dari firman Tuhan hari ini yang mengatakan Dan dia Tuhan damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu Jika Tuhan mengaruniakan terus-menerus kepada kita damai sejahtera itu Maka kita juga harus memelihara hati, jiwa, dan pikiran kita dengan damai sejahtera itu Dengan kemauan, dengan hati yang tulus dan bersih untuk memaafkan atau mengampuni Dan di pihak lain, mau melawan dan membuang kebencian, dengki, atau dendam Jika kita mau memelihara dan melakukan kedamaian atau damai sejahtera itu Maka Tuhan akan tetap menyertai kita Karena itu, mari kita merawat damai sejahtera itu Agar damai sejahtera ini juga menjaga kita sampai pada harinya Tuhan Tuhan Yesus memberkati, amin, kita berdoa Terima kasih Allah Bapak yang baik, kami telah mendengarkan firman Tuhan Bahwa sumber dari damai sejahtera adalah Allah itu sendiri, Tuhan Yesus Kristus Untuk itu Tuhan, biarlah kami selalu membina hubungan baik dengan Tuhan kami Yesus Kristus Agar damai sejahtera tetap ada dan selalu baru setiap harinya Ajar juga kami untuk selalu memberikan kepada kami sesama Bahwa kami tidak iri, dengki, dan dendam Supaya damai sejahtera ada dalam hati kami Bapak yang baik, kami akan memulai aktivitas kami Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kepada kami Dari alam usaha kami, di dalam pekerjaan kami Kami bisa bekerja dengan damai sejahtera Inilah doa kami Allah Bapak Kepadamu kami berserah, kepadamu kami memohon Anugerah dari Allah Bapak Kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus Dan pertolongan roh kudus Menyertai kita hari ini dan sampai selama-lamanya Amin Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton